Di dalam transaksi falas, minggu yang lalu atau di dalam pertemuan yang sebelumnya dengan kelas yang sebelumnya, saya sudah menjelaskan bagaimana menginput data yang berhubungan dengan valuta asing tersebut. Mulai dari membuat mata uang baru, yaitu dolar Amerika, kemudian yang berikutnya adalah karena secara otomatis, Accurate akan membuatkan tujuh akun bawaan, maka ke tujuh akun bawaan tersebut kita ubah sesuai dengan nama akun yang ada di balapan komputer ini. Memang ada tujuh yang sudah dibuatkan dan itu dalam bahasa Inggris. Kemudian kita ubah akunnya menjadi akun yang sesuai dengan balapan komputer dan berbahasa Indonesia. Jangan lupa dalam membuat mata uang selalu ada rate atau ada nilai tukarnya. Nilai tukar satu dolar itu disetarakan dengan rupiah adalah Rp12.500. Setelah Anda membuat mata uang baru tersebut dan mengubah akun-akun bawaan tersebut, maka yang berikutnya adalah kita bisa melakukan transaksi. Seperti kalau di dalam setup awal balapan komputer, saya selalu mengatakan bahwa setiap membuat mata uang, pasti Accurate akan membuatkan tujuh akun bawaan, sebenarnya plus dua lagi yaitu return earning atau laba ditahan, dan opening balance equity, saudara. Kenapa kok di dalam kita kemarin membuat mata uang baru itu tidak ada return earning dan opening balance equity? Karena ya sudah ada. Berbeda kalau pada saat kita setup awal. Setup awal ada tujuh plus dua, jadi sembilan. Jadi begitu perbedaannya, saudara. Oke, baik, saudara. Kita akan lihat, setelah kita sudah memiliki mata uang baru, yaitu dolar Amerika, maka kita bisa transaksi, saudara. Dimulai dari apa transaksinya? Nah, ini contoh. Kemarin sudah saya jelaskan, ya membeli valuta asing. Pertama-pertama adalah membuat mata uang dolar Amerika tersebut, kemudian membuat akun kas dolar Amerika, dan memproses transaksi. Di balik membuat mata uang dolar Amerika ini ada dua kegiatan. Selain membuat, kita juga mengubah akun-akun bawaan tersebut, saudara. Kemudian membuat akun kas dolar Amerika, dan memproses transaksi pembelian valas. Nah, ini kemarin sudah saya contohkan. Kemudian berikutnya, kita juga melakukan setoran mata uang dolar tersebut ke bank. Jadi bank yang mempunyai mata uang yang sama. Jadi kita membuka rekening di bank, bank BNI, dengan menggunakan kursus, yaitu US dollar. Kemudian dengan apa, saudara? Dengan kursus, saudara, US dollar. Dengan uang US dollar, kursusnya adalah 12.500. Nah, kemudian di akhir periode, pada saat kita melakukan proses period end, ini juga terdapat penyesuaian. Misalkan adanya nilai kursus dolar tersebut, yang mula-mula 12.500 saat kita beli, sekarang menjadi 12.400. Berarti ada penurunan 100 rupiah. Maaf, ada penurunan 100 rupiah, saudara. Maka bagaimana perlakuannya? Nah, perlakuannya adalah accurate akan melakukan penyesuaian secara otomatis. Secara otomatis, terkait dengan penurunan mata uang tersebut, saudara. Yang kursus dolar, US dollar yang mula-mula 7.500.000, kalau di kursus rupiah, ini menjadi 7.440.000. Jadi ada selisih 60.000. Kemudian kursus BNI juga demikian, ada selisih 90.000, yang berarti di sini kita mengalami kerugian, saudara. Karena mata uang kita menurun. Jadi, dolar Amerika yang kita miliki itu mengalami penurunan. Nah, kemudian laba rugi yang di... Dan dicatatnya di mana, Pak? Dicatatnya adalah di laba rugi realisasi sebesar 150.000. Jadi ada pengakuan kerugian akibat selisih kursus. Dan ini, saudara, Anda akan-akan pelajari secara mendalam teori perbedaan kursus ini pada saat Anda menempuh mata kuliah akuntansi kembalian. Yang itu akan Anda tempuh di semester depan. Insya Allah, dengan catatan AKM 1 Anda, Anda lulus. Baik. Kemudian, bagaimana Pak kalau penggunaan mata uang ini untuk transaksi pembelian dan penjualan? Nah, kemarin atau di video saya yang sebelumnya di part 1 ini, saya sudah mencontohkan juga bagaimana jika terjadi pembelian dengan menggunakan mata uang dolar. Nah, perlu diketahui, saudara, perlu diketahui bahwa apa namanya, di dalam transaksi dengan mata uang dolar ini, saudara, ada pencatatannya mata uang tersebut ada dua. Ada yang dicatat dengan menggunakan mata uang dolar sendiri, saudara, tapi nanti pada saat di jurnal, itu kita akan menggunakan, akan terlihat pencatatannya yaitu base currency sama prime currency, saudara. Jadi, mata uang dasar dengan mata uangnya yang utama. Nah, ini Anda harus tahu yang dilaporkan di dalam laporan adalah sesuai dengan mata uang yang dipakai atau mata uang defaultnya. Jadi, kalau misalkan Anda melihat, ini saya contohkan di jurnal, saya akan melihat, nah ini, saudara, ada yang, apa namanya, accurate akan membuat jurnal ini karena saya potong, saudara, saya potong. Jadi, sebenarnya di sini ada, apa namanya, prime currency, dan ada juga yang disebut dengan, apa namanya, base currency. Jadi, kalau yang prime currency, dia sudah di, apa namanya, sudah, apa namanya, saudara, sesuai dengan, apa namanya, sudah di, konversi atau dikurskan ke mata uangnya adalah mata uang rupiah. Ini kemarin sudah saya jelaskan di video saya yang sebelumnya. Oke, kemarin saya sudah sampai dengan faktor pembelian ini. Kita akan lanjut saja, saudara. Kita akan lanjut. Nah ini, saya juga sudah sampai dengan penyesuaian selisih kurs. Ternyata, saudara, dilakukan proses period N, dan ini ada. Jadi, memang kami buat, saudara, saya dengan Pak Yanto membuat transaksi ini adalah demikian, saudara. Jadi, di bulan Maret, kita mengalami penurunan 100. Di bulan April, kita mengalami kenaikan, kalau mengacu kepada kursus dasarnya, yaitu 12.500, kita naikkan menjadi 12.600 ini. Supaya nanti Anda bisa memahami, saudara. Memahami apa? Memahami ada perbedaan. Terutama pada saat di akun labar rugi belum direalisasi dan labar rugi realisasi, saudara. Ini. Supaya Anda bisa memahami perbedaan-perbedaan tersebut. Perbedaan. Supaya jangan nanti Anda, ah, ini kan kemarin turun 100, sekarang naik 100, impas. Misalnya demikian, saudara. Cara berpikirnya tidak sederhana itu, saudara. Tapi kita lihat dulu, saudara. Kalau misalkan sekarang, kursus sekarang adalah posisi kita 7.440, sekarang naiknya, kalau dilihat dari 7.440, berarti kan 12.400. Sekarang menjadi 12.600, berarti Anda akan naikkan 200. tapi kalau dilihatnya dari dasar tadi, yang misalkan Anda berpikir sederhana, mula-mula 12.5, turun 12.400, sekarang naik 12.600, berarti kenaikannya cuma 100, Pak. Ya, kalau memang Anda berpikir seperti itu. Kalau kita melihat dari modal awal kita membeli. Tapi dalam akuntansinya tidak demikian, saudara. Jadi, di sini, apa namanya, ada saldo sebelum dilakukan period N, kemudian berikutnya adalah pada saat dilakukan proses period N, maka akan ada selisih. Yaitu apa, saudara? Kas US dollar, mula-mula di kursus 12.400, 7.440 sekarang menjadi 7.560. Ada selisih 120.000, berarti 200 rupiah, saudara. Nah, ini 200 rupiah selisihnya. Demikian juga dengan kas BNI US dollar. Sehingga, saudara, sehingga laba rugi direalisasi itu adalah 150.000, setelah proses period N, dia akan 0, ditutup. Kemudian berikutnya, dia akan muncul lagi di dalam akun laba rugi belum direalisasi sebesar 119.760. Nah, di bawah ini ada penjelasannya, saudara. Perhitungan laba rugi belum direalisasi berasal dari selisih kurs. Berasal dari selisih kurs utang dagang, dikurangi selisih kurs uang muka pembelian. Demikian, saudara. Sedangkan perhitungan laba rugi realisasi berasal dari perhitungan saldo awal, dikurangi dengan penjelasan selisih antara kas dolar Amerika dengan kas BNI Amerika. Jadi, 300 ini, saudara. Demikian, saudara. Kalau mau kita apa namanya, memahami cara pencatatan transaksi ini yang dilakukan oleh Accurate. Baik. Demikian, saudara. Ini ada penjelasannya juga. Nanti bisa Anda lihat, Anda-Anda baca sendiri. Nah, baik. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan, saudara? Belum, Pak. Mungkin Mas Naris yang baru datang, Mas Naris. Kesiangan atau bagaimana, Naris? 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 Atau sudah keluar lagi nih, Naris nih? Oh, jangan-jangan dia ini. Apa namanya? Belum apa? Belum full apa namanya? Nyawanya masuk dalam tubuhnya. 100 persen. Oke, baik, saudara. Berikutnya kita akan mencoba membahas atau melakukan penginputan transaksi untuk perlunasan utang. Perlunasan utang dibayar sebesar 500 USD dengan menggunakan BNI USD kepada PT Canon Digital USD. Jadi kita punya kemarin kita membuat dua vendor baru yang semuanya menggunakan mata uang USD atas faktur nomor CAN 0406 dengan kurs 12.600. Sebelum memproses transaksi perlunasan utang, perhatikan terlebih dahulu nih, ya kita hanya melihat saja, saudara, bahwa ya di dalam PT Canon Digital menunjukkan saldo sebesar 1.697,6 plus 2.107.000 nah ini ini adalah utang kita, saudara, utang kita kepada siapa? Kepada PT Canon Digital. Nah, untuk mengerjakan ini, saudara, jadi kita hanya melihat saja, ini nanti gak usah saya tunjukkan, maka apa yang harus Anda lakukan, yang kita lakukan adalah melakukan pembayaran tersebut, saudara, melakukan pembayaran pembayaran tersebut, ya, ya, tapi dalam hal ini, saudara, kita tidak melunasi semuanya. Ya, karena kalau diperhatikan disini utang kita 1.697,000 2.107,000 ya, tapi disini kita hanya melunasi adalah sebesar 500, apa namanya, US dolar saja. Baik, kita akan buka, ya, accurate-nya, ini saya sudah menyiapkan, ya, kemudian langsung saja kita masuk ke dalam apa, transaksi pembelian, kemudian kita pilih adalah pembayaran pembelian, karena kita membayar kepada PT. Canon, kita pilih PT. Canon Digital US Dollar, ya, kemudian masukkan nilai tukar untuk US Dollar-nya, ya, yaitu kita menggunakan 12.600, saudara, ya, di sini adalah 12.600, nah ini, 12.600, ya, kemudian dibebankan langsung kepada kas BNI US Dollar, ya, kita cek lagi di soal, ya, kas BNI, ya, betul, 12.02, tuliskan kursus komersial sudah, kemudian menggunakan BNI, cek dengan nomor BNI 001, ya, oke, memo pelunasan, ya, sebagian, ya, kemudian nomor pelunasannya adalah PV1008, betul, tanggalnya adalah tanggal, berapa, saudara, tanggal 3 Mei, ya, oke, ini kita ganti, tanggal 03 05 16, kemudian, cek nomornya adalah BNI 001, tanggal 03 05 16, ya, kemudian, ini kita centang dibayar, berapa yang dibayarkan? Yang dibayarkan adalah 500 US Dollar, nah ini saja saudara, ya, 500 US Dollar yang dibayarkan, tanggalnya adalah sudah kita cek lagi, kemudian, ya, kalau sudah, ya, kemudian di dalam cek amount ini kita klik saja saudara, milihnya adalah sama, 500 US Dollar, tidak ada diskon, ya, dicek sekali lagi informasi-informasinya saudara, ya, kalau sudah yakin, sama seperti yang diminta di dalam apa namanya, transaksi terkut, Anda bisa simpan dan tutup, ya, demikian saudara. Kemudian berikutnya adalah, pembayaran utang tersebut hanyalah pembayaran, ya, hanyalah pembayaran atas apa saudara? Atas, ya, nilai faktur dengan mata uang asing, jadi kita hanya membayar sebagian dari faktur tersebut saudara. Sedangkan, pembayaran atas PPN dilakukan secara terpisah menggunakan mata uang default atau base currency, ya, jadi menggunakan mata uangnya adalah mata uang rupiah, saudara, karena defaultnya kita adalah rupiah. Nah, ini di apa namanya, lanjutan kita membayar PPN, tetapi dengan menggunakan mata uang apa namanya rupiah. Dan diingat bahwa kalau kita perhatikan nanti di dalam daftar, ya, kalau kita ikuti, ya, kalau kita lihat daftar, kemudian pemasok, kita akan melihat bahwa PT Canon Digital US Dollar ini sekarang menjadi 1.167,6 plus 2.107.000 sebelum transaksi tadi kita sudah melihat, ya, nilainya adalah 1.697,6 karena sudah ada pembayaran 500 US Dollar, ya, tetapi yang belum dibayar adalah PPN-nya, yaitu 2.107.000 ini. Nah, bagaimana cara pembayarannya, ya, kita perhatikan, ya, transaksi ini yaitu dibayar sebesar 2.107.000 menggunakan kas mandiri, ya, kita lihat, menggunakan kas mandiri rupiah, ya, menggunakan kas mandiri rupiah tanpa menggunakan nomor cek, saudara, baik, kita input saja transaksinya, pembayaran pembelian, masih sama, yaitu PT Canon Digital US Dollar, ya, ini menggunakannya adalah apa namanya, ratenya adalah Rp12.000, ya, kita menggunakan ratenya, kita ganti, saudara, karena kita menggunakan rupiah, maka kita ketik 1, ya, nah, ini saudara, karena kita menggunakan juga nanti mata uangnya dalam mandiri, nah, kita ganti dulu, saudara, di sini adalah 1, nah, demikian, saudara, ya, kas mandiri rupiah, kita menggunakan kas mandiri rupiah, jadi kita di sini adalah pelunasan PPN, gitu aja, saudara, atas pembelian berarti PPN masukkan, ya, kemudian VV1009, kita lihat, saudara, tanggalnya adalah tanggal sama, tanggal 3 bulan 5, 0, maaf, ya, 0305 16, sudah, kemudian cek mandirinya tidak ada, tanggalnya adalah 0305 2016, kalau misalkan biasanya kas mandiri rupiah ini menggunakan cek, kita tulis cek aja, saudara, misalkan kita karang aja, saudara, karena memang tidak ada penjelasannya di soal mandiri, misalkan kita buat 0305, ya, ini ikuti tanggal saja, saudara, kemudian, jumlah berapa, apa ya, berapa jumlahnya dibayarkan, karena kita hanya membayar sebesar untuk PPN-nya, maka dilihat, plusnya ini, saudara, yaitu 2 juta 107 ribu, maka Anda tuliskan 2 juta 107 ribu, sebentar, saudara, ini ada pembayaran kok melebihi jadu tempo, ya, kita cek terlebih dahulu, ini adalah nilai tersebut, ya, payment amount-nya, oh, maaf, kita belum mencentang pembayaran pacat, saudara, ya, pembayaran ini tidak dapat diubah, kecuali faktor yang ada dihapus lebih dulu, kenapa ini, harus, saudara, saya cek dulu, coba saya batalkan dulu, ada apakah, tanggal, saya, tanggal 3, bulan 5, 16, betul, tanggal 3, apa namanya, tanggal 3, bulan 5, tahun 2016, oke, coba saya cek lagi, pembayaran pajaknya belum dicentang, Pak, tapi tadi saya centang, sudah ini, mbak, apa, dia, katanya tanggalnya melebihi tanggal ini, ya, tanggal cek, ini coba saya centang, ya kan, pembayaran pajak tidak dapat diubah, kecuali faktur yang ada, dihapus terlebih dahulu, coba kita cek di fakturnya, saudara, ini saya batalkan dulu, ya, coba saya akan lihat di faktur, Canon, ya, Canon, digital US dollar, sudah, sudah betul, saudara, jurnal yang kita, 0406 kan, betul, 0406, kemudian, saya lihat jurnalnya, harusnya ada 2 juta 100, betul ini sudah, ada 2 juta 107 ribu, ya, 2 juta 107 ribu, di dalam jurnal tersebut, oke sudah, coba kita input ulang lagi deh, pembayaran pembelian, kepada PT Canon, digital US dollar, ya, oke, enggak apa-apa, ini kita ganti, ke mandiri rupiah, dengan kurs adalah 1, kemudian, nah, berarti dicentang dulu, saudara, ini dicentang dulu, sebelum saya input data lainnya, ya, jadi, centang dulu, kemudian, ya, kita siasati, tadi kalau saya tidak melakukan centang dulu, ini sekarang saya centang terlebih dahulu, jadi bisa, jadi ini pembayaran, ya, pembayaran, PPN, masukan, oke, PV 109, tanggal 3, 05, 16, cek bank mandirinya adalah, man 0305, ya, kemudian di sini 0305, 16, baik, jumlah yang dibayarkan adalah, 2 juta 107 ribu, semoga bisa, nah, bisa, saudara, ya, demikian, saudara, jadi, jangan lupa, tadi mungkin saya sudah, belum mencentang ini, tapi saya sudah memasukkan data, sehingga dia sudah, menganggap bahwa ini transaksinya, sudah, tidak bisa dilakukan, karena dianggap ini sebagai pembayaran, apa, saudara, pembayaran nilai dari utang, jadi, sebelum Anda meng-input data jumlah pembayarannya, jangan lupa ini dicentang, ya, kalau tadi saya, apa, saya tidak mencentang ini, saudara, jadi akibatnya di sini, dia dianggap sebagai pembayaran untuk utang, ya, nah, kalau ini sudah, ya, langsung Anda simpan dan tutup, oke, baik, nanti kalau Anda lihat di dalam daftar, harusnya, ya, daftar pemasok, untuk Canon Digital, ini sudah, tidak ada lagi, plus 2 juta 107 ribu, tapi tinggal utang kita dalam bentuk mata uang, apa namanya, US Dollar, begitu, saudara, baik, sampai di sini ada yang mau tanyakan, saudara, ya, kalau sudah, ya, berikutnya adalah untuk penjualan, ya, jadi, kalau ada ceritaan di 63, kita baca apa, ceritaan 63, pembayaran pajak dilakukan dengan rupiah, meskipun transaksi penjualan menggunakan mata uang asing, nah, ini harus Anda pahami, baik, saudara, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, saya langsung lanjut ke dalam sales invoice, ya, jadi transaksi kita dengan Obama Computer, 2 unit Olympus FE20, dengan harga 180 US Dollar, per unit, ternyata Obama Computer adalah customer baru, ya, beralamat di jalan Ombak Banyu, nomor 12 Bantul, ya, mata uangnya adalah mata uang US Dollar, baik, ya, kita input, kita berubah menjadi penjualan, faktor, karena invoice, kita klik faktor penjualan, kita pilih customer-nya, adalah karena pelanggan baru, karena tidak ada, kita klik saja ke pelanggan baru, saudara, kemudian dari sini, kita tuliskan, kalau di head out adalah C07, kalau kita C08, karena tadi ada perbedaan, satu yaitu cadangan pelugian piutan, nama pelanggan adalah Obama Computer, ya, beralamat di jalan Ombak Banyu, ya, saya lihat lagi, nomor 12 Bantul, ya, nomor 12, kota Bantul, ya, provinsi, ya, DIY, kode post, tidak hafal, tidak ada, Indonesia, kemudian nomor teleponnya adalah, adakah informasi nomor telepon, tidak ada, ya, kemudian, termin 2.10, pajak standar, oke, langsung kita ubah, ke tab termin, kita pilih, 2.10 N30, kemudian mata uangnya, adalah mata uang US Dollar, rate-nya, kita tetap gunakan, 12.500, tidak apa-apa, ini bisa kita ubah, ya, oh, ternyata rate-nya 12.600, maaf saudara, ini saya kembalikan dulu, ya, kemudian ini rate-nya adalah, 12.600, oke, awal-awal tidak ada, pesan tidak ada, kemudian penjualan, pajaknya adalah pajak standar, 10%, oke, tipe pelanggannya, tipe pelanggannya, apa saudara, tipe pelanggannya, adalah, oke, enggak ada, ya, tidak ada, ya, jadi, umum, biarkan saja, setelah itu Anda klik, oke, siap, 12.600, sama, maka di sini akan 12.600, kemudian, nomor invoice-nya, ya, tidak ada PO-nya, nomor invoice-nya adalah, SI 0501, ya, SI 0501, ini saya ganti, SI 05.01, tertanggalnya adalah, tanggal, 9 Mei, 09.05.16, 12.600, 09.05, ya, 2016, oke, kemudian berikutnya, informasi yang, yang lainnya adalah, biarkan saja, nilai tukar pajaknya adalah 12.600, karena kita nilai dasar, kita adalah 12.600, kemudian FOB, termin sudah, itemnya apa saudara, Olympus FE 20, baik, kita klik, Olympus FE 20, Olympus FE 20, ya, sebanyak 2 unit, ya, 2 unit, seharga 120, tanpa diskon, 180, tanpa diskon, pajaknya adalah T, ya, barang, tidak cukup di gudang center, yes, ya, walaupun sebenarnya, kalau kita kamera, kita pilih di kamera saja, saudara, ya, karena kalau di kamera, pasti ada, karena Olympus adalah kamera, ya, kemudian totalnya adalah, 360 sebelum pajak, kemudian ditambah dengan pajak standar, 36 USD, ya, 10 persennya, maka totalnya adalah, 396 USD, kemudian di sini adalah, biutang dagang USD, sudah, nah, kalau sudah, langsung Anda simpan dan tutup, ya, ini kalau Anda perhatikan, di dalam daftar, kalau mau kita cek lagi, daftar pelanggan, ya, pelanggan kita yang baru adalah Obama, ini sudah 360 plus 450 ribu, apa itu 450 ribu, PPN-nya, saudara, ya, PPN, apa namanya, keluaran, ya, PPN keluarannya, oke, baik, saudara, ini, kemudian saya lanjut lagi, saya lanjutkan, nah, maka, kalau Anda perhatikan, jurnal yang akan dicatat oleh, apa namanya, accurate terkait dengan transaksi tadi, yaitu, faktor penjualan, ini kalau kita mundur satu langkah, adalah sebagai berikut, yaitu debit, piutang dagang USD, 4 juta 536 ribu, kemudian ada debit lagi, piutang dagang rupiah, 450, apa Pak piutang dagang rupiah, yaitu PPN masukkan, eh, maaf, PPN keluaran, saudara, ya, kemudian, PPN keluaran di kredit, sebesar 450 ribu, kemudian penjualan kamera, sebesar, nilai piutang, yaitu 4 juta 536 ribu, dan ada HPP, serta persediaan kamera, yang berkurang, masing-masing, ya, sebesar harga beli kita, yaitu 2 juta 990 ribu, untuk dua unit, berarti kalau satu unitnya, adalah sekitar satu, apa namanya, saudara, 1 juta, ya, 445 ribu, ya, lebih kurang, saudara. Baik, saudara, ya, ini, untuk, apa namanya, transaksi, atau jurnal yang dicatat, untuk transaksi invoice ini, saudara. Nah, berikutnya, diterima, pelunasan, customer receive, diterima pelunasan piutang, dari Obama komputer, atas faktur, dengan nomor, SI 0501, dengan kurs saat ini, adalah 12.500, pembayaran diterima, dengan BNI US dollar, dengan nomor bukti, KM, kas masuk, 1008, tanggal cek adalah 15 Mei tahun 2016. Maka, yang perlu Anda perhatikan di sini adalah, ya, kita tinggal input saja, kita sebesar, berapa pembayarannya? Pembayarannya adalah, 350, eh, Jadi, yang dibayar sementara ini adalah, untuk utang dulu, sudah yang kita catat. ya, maka, kita, penerimaan penjualan, kita klik, kemudian, kita pilih, yaitu Obama komputer, ya, dengan rate 12.500, kas BNI US dollar, ya, kemudian, nomor ceknya, ya, kita tulis, adakah nomor cek, yang kita terima, dari, eh, Obama, oh, tidak ada, setara, jadi, kalau pun mau kita tulis adalah, karena dia, diterimanya adalah, di tanggal, 15, bulan 5, maka, kalau mau kita, isi supaya detail, ini misalkan, BNI, ya, 1505, misalnya, dimingat setara, supaya nomornya berbeda saja sebenarnya, ya, tanggalnya adalah tanggal, di sini, tanggal ceknya adalah 15, 0, 5, 16, ingat-ingat setara, itu, pelunasan, ya, pelunasan, ya, piyutan, ya, kemudian, di sini adalah KM, 1008, tanggalnya, karena berbeda antara tanggal cek dengan tanggal pelunasan, yang disoal adalah tanggal pelunasan, tanggal 13, 0, 5, 16, ya, demikian, ya, sederhana, kemudian, kalau sudah, ya, kalau sudah, kita isi, berapakah yang, apa namanya, yang dibayarkan, yang dibayarkannya adalah, 360, US dollar, maka kita tulis, di sini adalah, payment amountnya adalah 360, nah, total diskonnya tidak ada, dibayar, tanggal diskonnya adalah 19 Mei, ini tidak ada, dan Anda klik kalkulator ini, tanda-tanda recount ini, saudara, nah, jumlah yang didistribusi adalah 360, dan ingat, owing-nya, yang masih terutang, adalah 450, karena apa, saudara, karena untuk, apa namanya, untuk pajaknya, karena kita di sini tidak mencetang pajak, jadi kalau ini saya centang, pasti tidak bisa lagi, kayak seperti tadi, saudara, mengapa? karena ini sudah dianggap sebagai pembayaran, untuk, apa saudara, untuk, utang, utangnya si pelanggan, atau piutang bagi kita, nah, kalau ini sudah, ya, kalau ini sudah, datanya sudah, jangan lupa, tanggal 1305, tapi, nggak, pembayarannya itu adalah, dianggap di tanggal 15 Mei, ini tidak ada diskon, saudara, tidak ada diskon, jadi diabaikan diskonnya, walaupun, pembayarannya di masa, apa namanya, saudara, di, apa namanya, di masa pembayaran diskon, kalau memang harusnya dapat, tapi kita ikut saja soal, kalau kita lihat, informasi diskon, misalkan, berapa dia, ternyata diskon yang diaturkan, adalah 7,92 USD, nah, ini bisa Anda, apa namanya, input di sini juga boleh, ya, kalau memang diminta, tapi karena dari, contoh ini, diabaikan dulu, untuk diskonnya, ya, kita, kita tidak perlu input ini, saudara, ya, kita ikuti, apa adanya saja, langsung kita simpan dan tutup, ya, baik, ya, kemudian jurnalnya, bisa Anda lihat, di, apa namanya, di HNOT kita, halaman 182, yaitu, adanya kas BNI, ya, sebesar, 4 juta 500, ya, kalau mau kita lihat, ya, supaya terlihat, ya, kita mundur di satu langkah, pembayaran, ini, ya, kemudian Anda klik, nah, ini, ada, akun lagi, langsung tercatat, selisih kurs, saudara, nah, ini selisih kurs, selisih kurs, langsung dia catat, saudara, karena adanya, apa namanya, kerugian dari kita, kemarin kita transaki dengan, apa, dengan Obama, kita menggunakan kurs 12.600, sekarang, pada saat kita terima perlunasan, ya, ternyata, kalau, karena kita menggunakannya adalah mata uang, mata uang US dollarnya, saudara, jadi, karena US dollar, dibayar dengan US dollar, ya, jadi, kita terima, dan ternyata, kurs saat ini adalah 12.500, nah, maka ada selisih, saudara, 36.000, ya, ini yang disebut dengan, rugi, akibat selisih kurs, ya, karena dicatat, di debit sebesar 36.000, jadi, selisih antara, transaksi awal, mula-mula tadi, ya, di invoice, pada saat kita membuat invoice, dengan pada saat kita terima perlunasan, demikian, saudara, jadi, langsung, saat itu juga dicatat, tanpa harus menunggu apa, saudara, tanpa harus menunggu period end, ya, demikian, ya, saudara, ini, kemudian berikutnya adalah, transaksi berikutnya, selesai, saudara, ternyata, selesai, saudara, saya lihat di ini, ya, nah, ini sudah saya jelaskan, karena ada perbedaan kurs pada saat pembuatan invoice, dengan pembayaran, maka akan muncul, selisih, atau rugi, 36.000, Anda bisa baca di handout, seperti yang tadi saya jelaskan, saudara, ya, ingat, ekuret akan mencatat transaksi berdasarkan tanggal cek, itu dicatatkan 64, bukan tanggal transaksi, itu sudah saya jelaskan juga pada saat, kita membahas, ya, sikus penjualan dan pembelian, demikian, saudara, ternyata sudah selesai, saudara, sampai di sini, ada yang mau ditanyakan, atau kita diskusikan, selesai, sudah, ada yang mau ditanyakan, saudara, belum, belum, bisa dipahami, Safio, ya, bisa, Alhamdulillah, ini, dari tadi ini, si Naris ini, keluar masuk terus nih, Naris, Wi-Fi-nya, belum ini Pak, lagi ada masalah kayaknya, oh gitu, kenapa gak kamu ajak ke rumahmu aja, Safio, yang stabil, ada, 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 ada apa, ya pokoknya, kita bertemu dulu Pak, oh begitu, ini, karena, bukan, bukan karena COVID kan, Safio, keluarganya Pak, ada yang, oh ya, sudah, mudah-mudahan, kita doakan ya, Mas Naris ya, semua, sehat, termasuk, Anda, Mas Naris, berarti isolasi ya, Mas Naris, berapa hari sudah, isolasinya, baru kemarin Pak, di ininya, di, baru ketahuan kemarin, keluarganya, tapi ini, semua mau, swipe dulu hari ini katanya, oh kita doakan ya, bareng-bareng, untuk Mas Naris, apa namanya, sehat semua, ya, termasuk kita, dilindungi, ya, dijaga dari, apa namanya, dari, apa namanya, dari virus corona ini, saudara, ya, kamu Naris, jangan nulisnya adalah, 2019, Bekasi dong, Naris, pakai namamu, yes, oke, baik, ya Naris ya, saya doakan ya, semudah-mudahan, kamu negatif, ya, tetap bisa mengikuti kuliah, saya, dan mata kuliah-mata kuliah lain, oke, baik, saudara, oke, hari ini, ya, silakan Anda selesaikan dulu, untuk, transaksi falas, kemudian nanti, saudara, untuk yang tadi saya katakan, transaksi, siklus penjualan, ada tugasnya, saudara, nanti akan saya share, kepada Anda, ya, itu, itu gampang, saudara, ya, tapi, biasanya begini, saudara, tadi begini, karena kita sudah lewat, di siklus penjualan, karena kita sudah di pembeli, apa namanya, transaksi falas, nanti, ininya beda, saudara, apa, kasnya berbeda, tapi gak apa-apa, saudara, isi saja, saudara, yang penting Anda belajar, untuk ditanya, berapa saldo piutang, berapa saldo kas, berapa saldo penjualan, diisi saja, saudara, apa adanya, walaupun saya yakin, kalau nanti dilihat dengan kunci jawabannya, akan berbeda, kenapa, karena Anda sudah melakukan transaksi falas, ya, transaksi falas, saudara, sudah melakukan transaksi falas, ya, pasti nanti, terutama di kas itu akan berubah, tapi tidak apa-apa, saudara, tidak apa-apa, yang penting, ya tadi, untuk pengalaman belajar, ya, jadi, nanti, biar saya menyesuaikan, sesuai dengan, apa namanya, nanti soal akan saya koreksi lagi lah, demikian ya, saudara, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, kita akhiri, saudara, kuliah kita hari ini, Alhamdulillah, ini cepat, ya, karena sudah sebagian dijelaskan di, kelas yang hari, kami, saudara, yang di grup A2, ya, kalau memang tidak ada yang mau ditanyakan, kita akhiri, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih, terima kasih, ya, Mbak, selamat datang, terima kasih, Terima kasih.